Di tanggal 31 Desember 1721, seorang pria keturunan bangsawan Belanda Jerman, berniat membantai seluruh orang Belanda yang berada di Batavia, hingga tragedi pecah kulit pun terjadi. Nama Peter Erberfeld mungkin tidak setenar kisah pejuang Jakarta lainnya seperti Jampang dan Sipitung. Namun nama Peter diabadikan dalam tiga simbol berbeda. Yang pertama, Peter dianggap seorang pemberontak terkutuk bagi Belanda. Lalu yang kedua, Peter dianggap sebagai simbol perlawanan bagi kolonial Jepang. Dan yang terakhir, dirinya disimbolkan sebagai pejuang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lantas apa yang telah dilakukan oleh Peter hingga Belanda begitu membencinya. Peter Erberfeld adalah seorang pria keturunan Indo-Jerman dan juga negeri Siam di Thailand. Peter Erberfeld dilahirkan dari seorang ayah yang merupakan pengusaha kulit dari kota Elberfeld di Jerman. Dan seorang ibu yang berasal dari negeri Siam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sang ibu berasal dari Tanah Jawa. Peter merupakan pengusaha kaya yang tinggal di kawasan elit bernama Jacak Trawek. Di mana dahulu, tempat itu merupakan kawasan kediaman bagi para pejabat Hindia Belanda. Kekayaan Peter sendiri merupakan warisan dari sang ayah yaitu Peter Erberfeld Senior. Dahulu sang ayah merantau ke Amsterdam pada 1670. Lalu di sana, ia bergabung dengan VOC dan menjadi prajurit kavaleri. Disebutkan bahwa sang ayah menjadi salah satu orang kepercayaan dari Cornelis Spilman. Cornelis Spilman adalah sosok penting kala itu yang mana dia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda. Sosok Peter sendiri dikenal dekat dengan para pribumi meskipun dia berdarah Eropa. Hal ini lantaran ketidakadilan pemerintah Batavia dalam kasus tanah di wilayah Pondok Bambu. Dirinya yang kala itu bekerja untuk Batavia dan juga merupakan seorang pengusaha. Merasa dirugikan ketika pemerintah kolonial menyitar ratusan hektare tanah miliknya. Hal itu terjadi karena menurut Belanda, tanah tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang. Menaruh kebencian yang sama, Peter mendapat simpati dan dukungan dari warga pribumi. Namun akibat kedekatannya itu, ia malah dijatuhi hukuman tambahan. Yakni dikenakan denda berupa 3.300 ikat padi yang harus dibayarkan pada pemerintah kolonial Belanda. Bukannya takut dengan Belanda, Peter justru makin mengilah. Ia dengan semangat terus mengobarkan api pemberontakan. Hingga menyebabkan hubungan baiknya dengan warga Belanda di Batavia makin memburuk. Dan puncak dari perlawanan Peter terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Adalah ketika dirinya berencana membantai seluruh warga Belanda yang berada di Batavia. Sebuah ambisi yang begitu mengerikan dari seorang Peter Erberfeld. Guna melancarkan rencananya itu, Peter menjalin kerjasama dengan seorang keturunan ningrat asal Banten, yaitu Raden Kartadria. Mereka berencana membantai seluruh warga Belanda tepat di malam pergantian malam tahun baru, yaitu di tanggal 31 Desember tahun 1721. Karena menurut Peter, malam itu penjagaan Belanda akan melemah. Namun rencana tak semulus harapan mereka. Rencana ini ternyata telah bocor lantaran seorang Buddha atau anjing Belanda telah melaporkan rencana Peter kepada kompeni. Akibat hal itu, tiga hari sebelum rencana itu terlaksana. Peter Erberfeld, Raden Kartadria, beserta semua anak buah mereka yang ikut pertemuan rencana pemberontakan berhasil diringkus. Setelah mereka ditahan selama empat bulan kurungan, Peter Erberfeld, Raden Kartadria, dan pengikutnya dijatuhi hukuman mati. Dan eksekusi mereka dilaksanakan pada tanggal 22 April tahun 1722. Namun di sini, hukuman mati itu berbeda dengan hukuman mati yang biasa dilakukan, seperti digantung atau dipancung. Hukuman mati bagi Peter Erberfeld dilaksanakan dengan cara yang sangat sadis. Di mana kedua kaki dan tangannya masing-masing diikat pada seekor kuda. Lalu tubuhnya ditarik dengan empat ekor kuda yang berlari secara berlawanan ke empat penjuru yang berbeda. Tentu eksekusi itu begitu mengerikan, hingga membuat kulit Peter seakan-akan menjadi pecah. Setelah itu, bagian kepala Peter dipenggal, lalu ditancapkan pada sebuah lembing untuk dijadikan monumen peringatan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu monumen itu diletakkan di depan kediaman milik Peter. Tentu saja monumen itu dimaksudkan untuk menjadi peringatan, agar pihak yang berani melawan Belanda akan menghadapi nasib yang sama. Bahkan di tembok tempat monumen itu berada, bertuliskan sebuah kata-kata. Sebagai kenang-kenangan yang menjidikan atas dihukumnya sang pengkhianat Peter Erberfeld. Karena itu, diperuntukkan kepada siapapun mulai sekarang, tidak diperkenankan untuk membangun dengan kayu, meletakkan batu bata, dan menanam apapun di tempat ini maupun di sekitarnya. Batavia, tanggal 14 April tahun 1722. Sebuah kata-kata kebencian Belanda kepada Peter yang tertulis dalam monumen tersebut. Lalu sejak invasi Jepang ke Indonesia, pada 1942, Tugu itu pun dihancurkan. Tetapi Prasasti-nya dapat diselamatkan, dan replikanya akhirnya didirikan kembali. Sejak 1985, monumen itu dipindahkan ke Museum Prasasti Jakarta. Karena tempat asli Tugu itu berdiri, kini menjadi showroom mobil. Sedangkan daerah tempat hukuman mati itu dilakukan, kini bernama Kampung Pecah Kulit. Terletak di dekat gereja Sion, tak jauh dari Stasiun Jayakarta. Terletak di dekat